Pemirsa Anda menyaksikan headline news, Komisi Pemberantasan Korupsi memecat 66 pegawai yang terbukti menerima pungutan liar di rumah tahanan KPK. Ketegasan itu diambil setelah adanya fonis atas pemeriksaan disiplin dari Sekretariat Jenderal Lembaga Antirasuah. Kepala bagian pemberitaan KPK itu menjelaskan pemecatan mengacu pada hukuman berat dalam disiplin pegawai negeri sipil yang diatur dalam pasal 8 ayat 4 huruf C pada Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021. Keputusan pemecatan dikeluarkan pada 17 April 2024. Kebijakan itu baru berlaku setelah 15 hari dari fonis diberikan. Jurubicara Bidang Pendidakan KPK, Ali Fikri, menyatakan keputusan pemberhentian pegawai itu sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zero tolerance terhadap praktek-praktek korupsi. Masalah dalam pelanggaran etik di internal KPK ini belum rampung. Ada 15 orang yang belum menjalani pemeriksaan disiplin karena menyandang status tersangka atas penerimaan tersebut. Lalu ada 12 pegawai yang belum bisa dikenakan sanksi disiplin karena penerimaan pungli terjadi sebelum Dewan Pengawas KPK dibentuk. KPK juga tengah mengkoordinasikannya kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk dapat diproses hak kepegawaian para pegawai dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!